Saya baru percaya bahwa Allah memberikan musibah ini kepada orang-orang yang mampu kali ya. Alhamdulillah mereka gak terlalu sulit kali ya, karena apa ya, pas saat-saat sekarang saya baru percaya bahwa Allah memberikan musibah ini kepada orang-orang yang mampu kali ya. Lihat anak-anak ini sangat mampu menerima keadaan ini semua, yang awal-awal malah melihat kejadian itu di TV. Jadi kita sudah lagi duduk di depan TV, mau menunggu kabar dari almarhum, tiba-tiba kejadian video yang amatir itu anak-anak lihat gitu. Pas melihatnya itu malah anak saya yang pertama, dia kira papanya itu lagi syuting. Jadi saya lagi mengucap yang Allah wakbar ya Allah gitu pas melihat video. Malah dia di samping yang ngomongnya yang, mama papa lagi syuting ya. Jadi saya sampai yang gak tau mau ngomong apa juga, saya bilang, iya papa lagi syuting. Pada saat itu cuma itu yang bisa saya sampaikan gitu. Tapi pas waktu video itu beredar kan itu kita memang belum dapat kabar almarhum itu ada atau gak ada gitu. Tapi kita tetap optimis. Nah pas tiba-tiba jam sore dikabarkan udah gak ada lagi, saya bilang ke anak saya pertama, dia nangis. Yang pada saat itu yang saya lihat pertama kali, dia nangis terakhir dan pertama kali itu disitu. Pas dia bilang, Guzza papa udah gak ada lagi gitu. Karena yang pertama ini deket banget sama almarhum. Dia nangis, dia dipeluk sama temen saya. Dia nangis, nangisnya itu yang bener-bener air matanya tuh keluar, pokoknya keluar terus deras banget. Dia nangis, tapi nangisnya diem, terus diusap-usap gitu. Nah disitu saya lihat pertama banget dia nangis, tapi sampai sekarang saya gak pernah lagi liat nangisan dia, cuman itu pertama kali. Nah yang kedua, anak kedua belum ngerti. Kadang dia ngerti pas saat itu, kadang dia lupa lagi, kadang ngerti, kadang lupa lagi kalau anak yang kedua. Itu sih perbedaan anak pertama, anak kedua dalam menerima berita ini gitu. Waktu 40 hari almarhum, mereka masih nanya. Yang pertama itu, terkadang kalau bangun pagi, pasti dia ngomong mama, emang papa bisa ada lagi? Itu pertanyaan-pertanyaan setiap bangun pagi gitu. Saya menjelaskan, papa udah di surga gitu. Nanti kita juga berkalan ke sana, cuman nunggu waktu aja. Kita kan udah ditentukan ajal. Apa itu mama ajal gitu? Ajal itu ketentuan Allah gitu. Saat kita lahir, saya menjelaskan detail banget. Sampai dia ngerti gitu. Dia sering dimimpiin kalau anak pertama. Yang 8 hari almarhum dia dimujiin. Kita memang ada janji sama FUJA, beliin sepatu waktu hari Kamis. Kan kejadian Sabtu. Kamis itu, kita masih jalan-jalan. Almarhum bilang sama FUJA, FUJA yang ngomong, papa beli sepatu buat FUJA ya. Yuk kita beli sekalian gitu, pergi. Nah, pas saat di mal itu, waktu mau kita beli, saya yang bilang ke almarhum, udah malem, besok aja biar saya yang beliin. Saya bilang gitu. Almarhum melihat saya gitu. Dia, apa yang saya ngomong, ya gitu. Yaudah. Tapi anak nangis, pas saat itu ke parkir itu, sepatu FUJA, sepatu FUJA. Cuma memang udah malem, karena kita udah seharian, udah capek banget, udah gak sanggup lagi gitu. Pas saat pulang, memang janji itu, saya gak ingat. Sampai almarhum udah meninggal pun, saya gak ingat. Nah, tiba-tiba pas hari ke-8 hari dikuburin, kita pulang, mau pulang ke Jakarta, dari Pilore. Nah, itu yang dimimpiin. Mama, tadi FUJA mimpi Papa. Dia ngomong gitu. Oh iya, mimpi apa? Papa datang, bawa sepatu buat FUJA. Terus disitu saya berpikir, oh iya, janji itu. Seandainya gak ada mimpi itu, saya ingat pun enggak tentang sepatu itu. Jadi memang kayaknya almarhum datang ke mimpi FUJA itu, memang muka single saya gitu. Terus saya bilang, terus Papa bawa sepatu buat FUJA. Terus FUJA bilang, terima kasih Papa. Terus gitu. Terus FUJA cium Papa. Di mana FUJA cium? Di pipi. Terus FUJA cium Papa di kepala Papa. Dia ngomong gitu. Terus udah mama itu aja. Jadi pas saya pulang ke Jakarta, saya bilang sama ada om saya, udah kayak om angkat, Pak Abdul Karding tuh rame-rame sama bunda, kejadian ini gitu. Dia bilang, udah ini janji saya yang harus beli sepatunya. Jadi kita ke mall, anak-anak enggak ada. Kita beli, Uli ambil sepatunya ya. Ntar bilang ini dari papanya gitu. Jadi pas saya pulang, saya kasih, FUJA ini sepatu dari Papa ya, tapi Papa Bang Sefa yang beliin. Jadi janji Papa udah enggak ada lagi ya. Dia yang, iya gitu. Terus dia lihat sepatunya, ini sepatu warna putih kayak Papa ya Mama gitu. Terus dia dibeliin baju, iya bajunya kayak Papa, Mama. Papa kalau pergi kerja tuh, pakai bajunya kayak gini gitu. Dia seneng banget itu, pas waktu saya kasih itu. Nah, habis itu bisikan. Misalnya kayak kita malam, saya sering tidur sama FUJA, saya ngobrol gitu sama dia, berdua doang. Karena dia lebih dewasa, daripada adiknya karena masih kecil. Kita berdoa, FUJA doa yuk buat Papa, asal mau tidur. Dia baca Al-Fatihah, Papa, Ana, semua dia baca. Terus terakhir, dia baca, Ya Allah gitu. Ampunilah dosa Papa, masukkanlah Papa ke surga. Itu pasti tiap malam, kalau ada saya, pasti saya arahin. Dia doa gitu. Pas setelah doa itu, dia diem. Mama, Papa gitu. Tadi Papa bisikin sesuatu sama UJA. Hah? Bisikin apa? Itu saya udah merinding gitu. Kata Papa, UJA anak soleh, anaknya Papa. Dia ngomong gitu. Jadi kalau misalnya, kita lihat, anak sebesar itu untuk rekayasa sebuah cerita, kayak gak mungkin gitu. Pas saat itu, saya berpikir, oh iya, berarti kayaknya Al-Marhum masih ada di sini gitu. Itu belum sampai 40 hari, masih 20 harian kejadian ini gitu. Nah, nanti besok-besoknya lagi, nanti dia tiba-tiba datang, Mama, tadi Papa datang, bisikin UJA lagi. Bilang apa? UJA anak pintar gitu. Jadi setelah itu, kan saya cerita ke Papa, metua saya gitu. FUJA ini sering banget deh, dibisikin, dimimpiin. Tapi saya sendiri gak pernah, sampai sekarang. Saya bilang ke Papa, katanya gini, nanti 40 harian pulang, FUJA kita mandiin ya, jadi ada adat di sana, jadi dimandiin di atas, makam Al-Marhum. Jadi percaya gak percaya. Jadi pas 40 hari Al-Marhum, kita semua ketidori lagi, untuk pengajian. di situ ada, apa, saudara-saudara dari partai Al-Marhum, kan Al-Marhum sempat nyalek, jadi ikut semua, menteri tenaga kerja, pokoknya rame, pada kesana semua. Waktu pertama nyampe di Tidore, itu langsung, langsung kita nyampe, FUJA nya di kemakam, itu FUJA dinaikin ke makam, itu dimandiin. Jadi itu istilahnya, apa ya, biar lebih move on. Jadi istilah di Tidore sendiri, biar lebih legowo, ikhlas, gitu. Tapi percaya gak percaya, setelah dimandiin itu, nah dia di sini, udah berubah, pas kita balik, setelah dimandiin, lebih kayak, tenang hatinya, jadi pas pulang ke sini juga, bisikan itu udah gak ada lagi, mimpi juga udah enggak, jadi kayak kegiatan sehari-hari, jadi cerita papanya itu, lebih ke, dia mengidolakan, dia lebih ke, kenangan dia gitu, misalnya dia cerita, nonton gitu, satu situ, papanya lagi main quiz disitu, ah papa lucu ya mama ketawanya gitu, jadi gak yang sedih kayak awal banget, jadi cerita cuman, untuk, melepas kerinduan, sekarang lebih ke situ, gitu. Sampai sekarang juga, gak ada cerita yang dia, kata-kata misalnya yang, mama papa ada lagi gak nanti, mama bisa gak papa balik lagi, itu udah gak ada lagi, jadi semua udah tentang keceriaan, udah tentang keikhlasan, dan idolanya adalah papanya gitu.